Intro Kita hadir di program Pelawian Peteng Program ini untuk mendukung kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah di rumah saja Sabtu dan Minggu di rumah saja Dan saat ini saya berada di Desa Pelawian Yang kita jadikan Desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Karena Desa ini dinilai memiliki keunggulan Kemarin tertatat sebagai juara untuk Lomba Jogotong Ketika Provinsi Jawa Tengah Dan saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Pelawian Ibu Lilik Ranawadis Sarjana Pendidikan Bersama beberapa unsur yang ada di dalamnya Ada Ketua Satgas Jogotonggo Kemudian ada dari unsur BPD Kemudian ada dari Bapinsa dan Bapin Kamtikmas Kita akan berjalan menyusuri di beberapa titik ruas jalan di Desa Pelawikan ini Seperti apa mereka itu Merespon Anjuran dari Gubernur Jawa Tengah Dalam melaksanakan program Sabtu, Minggu di rumah saja Untuk memutus Matarante penyebaran COVID-19 Yuk kita menyusuri jalan ini bersama-sama Tidak, Minggu di rumah saja Tidak, Minggu di rumah saja Sampai kita memantau seperti apa Mungkin kamera bisa dihadapkan ke sana dulu Ada aktivitas warga atau tidak Tidak, tidak ada aktivitas ya Ini sepi Menuruti anjuran dari Ketua Jawa Tengah Untuk Jatung Buru Matajah Dan di samping saya sudah ada Kepala Desa Pelawian Ibu Rili Ragnawati Selamat malam Bu Selamat malam Sehat-sehat ya Bu ya Alhamdulillah Bu saat ini kita menyusuri di wilayah mana ini Bu? Ini wilayah RW10 Duguh Puilan Disa Pelawian Ini kemarin yang Dijadikan percontohan untuk Lomba Jatung Buru Matajah Benar, ini adalah pemenang Masuk 6 besar Juara Lomba Ketua Jatung Buru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Jadi ini Peran Kepala Desa Ini bisa menginisiasi dan mengawal ini semuanya Sehingga ini terpilih gitu ya Bu ya Ya setidaknya karena dari empat komponen ini adalah swadaya masyarakat sendiri Biar komponen ini dari empat komponen ini sama-sama berjalan Iya Ya bisa kita sudah mengelilingi beberapa lokasi di Desa Pelawikan Kecamatan Joguna lain ini Untuk program Pelawian Peteng Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk cateng di rumah saya Kita istirahatnya sebentar Bu ya Sembali melanjutkan Ngobrol-ngobrol kita Jadi Apa yang dilakukan ini Memang tidak pernah lepas Dari peran Satgas Jogotonggo itu sendiri Nah kira-kira Ibu bisa jelaskan Peran dari Satgas Jogotonggo di Desa Pelawikan Ini seperti apa Ya jadi begini Satgas Jogotonggo di Desa Pelawian Ini adalah Satgas Jogotonggo tingkat RW Yang ada di Desa Pelawian ini Yaitu Satgas Jogotonggo ini punya empat komponen Yaitu pertama komponen kesehatan Yang kedua komponen keamanan Yang ketiga komponen ekonomi Yang keempat adalah komponen hiburan Dari keempat komponen ini Fungsinya adalah Membantu bidan desa dan kuskesmas Antara lain yang pertama Racing Yang kedua adalah Membantu pemberian vaksinasi Yang ketiga adalah Edukasi protokol kesehatan Yang keempat adalah Ikut Isolasi Ikut Mendampingi isolasi mandiri Yang ada di Desa Pelawian Jadi semuanya itu sudah Dilakukan Sesuai dengan Empat hal itu Sehingga Bisa tertulis sebagai Nominasi dan suara Dan warga sendiri bisa merasakan Manfaatnya ya Bu Ya karena Kenapa di RW 10 Dukuh Kuiran Desa Pelawian ini Menjadi Enam besar Juara Lomba Satgas Jogotonggo Di tingkat provinsi Karena apa Dari keempat komponen tersebut Pembiayaannya adalah Suadaya masyarakat Suadaya masyarakat ya Itu yang mungkin jadi Penilaian tersendiri Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terkait dengan Lomba Jogotonggo ini Kemudian Dari sisi Penganggaran untuk Penanggulangan Covid dan Pencegahannya ini Dari pemerintah desa Seperti apa Bu Dana desa tahun 2020 Itu adalah untuk Desa lawan Covid Sedangkan dana desa 2021 Kedepannya adalah Desa aman Covid Salah satunya Supaya apa Supaya Masyarakat sehat Dan sejahtera Penganggaran kami Juga kami Stimulasikan Kami Sharingkan bersama BPD Yang ada disini juga Jadi Hal-hal yang Pandemi seperti ini Karena akan selalu Aturan berubah Selalu aturan berubah Kita bersinergi Dengan BPD Karena segala sesuatunya Harus kita Sampaikan kepada BPD Kades tidak bisa Berdiri sendiri Ya tapi Dilihat dari sisi Penyalurannya Kemarin kita Pantau Mungkin juga Dari media Memantau Ini selalu Tepat-patau ya Ya Alhamdulillah Karena BLT Dana desa Kami sampai di tahap ke 9 Dan itu kami Serahkan kepada masyarakat Tepat pada waktunya Hingga kami memang Diberi penhargaan juga Bahwa desa kami Memberikan BLT dana desa Ke masyarakat Tepat pada waktunya Kita sudah mengetahui Bersama Bagaimana peran Satgas Jogotonggo Di desa Pelawian Ini ternyata Ada 4 komponen Yang benar-benar Bisa berjalan Di sini Secara swadaya Itu yang paling penting Baik kita lanjutkan lagi Jalanannya Belum capek ya Tugas dan tanggung jawab Tanggung jawab ya Kita lihat lagi Ini jamnya sudah mulai malam ya Artinya Situasi di desa ini juga Sudah mulai Bisa Seperti yang kita lihat bersama Sepi dan sebagainya Kita ingin mengetahui juga Tentang semangat dari masyarakat Bagaimana bisa seperti ini Semangatnya seperti apa Bu Setidaknya sama-sama melawan pandemi COVID-19 Saya selalu sampaikan bahwa pandemi ini bisa kita Lakukan pencegahan adalah di lingkungan keluarga Keponnya adalah satu Dindingan keluarga Setidaknya dengan dari lingkungan keluarga sendiri ini bisa Melaksanakan taat disiplin terhadap protokol kesehatan Saya yakin ini akan mencegah dari penyebaran COVID-19 Oke jadi Keluarga itu dijadikan satgas ya Bu Satgas untuk Keluarganya masing-masing Jadi satgas untuk mengawasi Keluarganya masing-masing Penerapan 5M itu Iya penerapan 5M itu kita terapkan di lingkungan keluarga Ya Bu Kita hadir di pawikan peteng ini Ternyata lebih istimewa Saya kira Tadi masyarakat juga sudah banyak teredukasi Lebih surprise lagi Ternyata Malam hari ini saya mendapatkan informasi Bahwasannya Bapak Gadis Permatis Dindapil Jateng Juga melakukan sidak Di desa ini Luar biasa ya Selamat ya Bu Ini Terima kasih Atas perhatian dari Tiga provinsi Dari pemerintah provinsi Jawa Tengah Dalam rangka mengawal kebijakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo Sabtu dan Minggu di rumah saja Baik kita bertemu dengan Bapak Kepala Dinas ya Di permatis di Jabil Provinsi Jawa Tengah Bapak Insinyur Sudirianto FFC Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Wah Ini kebetulan lagi Gimana Pak Oh iya Saya kebetulan Untuk melaksanakan Pemantauan Terhadap pelaksanaan Jateng Di rumah saja Saya didampingi oleh Ketua Satgas Ekonomi Desa Pelawian Pak Marno Dan saudara Dedi Satgas Keamanan Kebetulan saya Mendengar Di sini ada live streaming Dini saya manfaatkan Sengaja Bahwa malam ini ada live Saya manfaatkan Untuk What Happen Yang terjadi di Pelawian Sebenarnya Tajuknya adalah Pelawian Peteng Sebentar sebelum Bapak menjelaskan Ibu Ibu dulu Biar menyapa Ke masyarakat Ya Terima kasih Terima kasih Bapak Kepala Dispermas Desbuk Capil Provinsi Jawa Tengah Atas karawahan Bapak Di Desa Pelawian Sama sekali Kita tidak rencanakan Ya Bu Saya Sama sekali Kita Tadi Cuman Bu Gimana Terima kasih Sekali Bapak Karawahan Oke Pak Tugeng Tadi sudah Keliling-keliling Pak Ya baru datang Terus kebetulan Apakah kesenyapan Di Pelawian Ini benar adanya Dan ternyata Emang benar Warga masyarakat Pelawian Ini nampaknya Patuh Dengan Perintah Pak Gubernur Dalam hal ini adalah Jateng Di rumah saja Ya Kalau mungkin Dari Sisi Apa Bapak Melihat Ini benar Saya dari Sisi Karena Pemerintah Provinsi Dalam hal ini Peduli Terhadap Jatuhnya Kurban Yang Kian Banyak Hari ini Tercatat Bahwa total Jawa Tengah Itu hari ini Sampai dengan Jam 16 Tadi Sebelum Saya berangkat Itu bertambah 67 orang Bapak Dan Kasusnya Perhari ini Yang dirawat Di rumah sakit Bertambah 727 Bayangkan Ada 35 Kabupaten Kota Ini yang Dirawat Di rumah sakit 10.472 Hari ini Tambah 727 Dan Yang sembuh 116.103 Orang Hari ini Bertambah Untuk Yang sembuh 1.009 Antara Yang Masuk rumah sakit Sama Yang Sembuh Ini nampaknya Masih jauh Sehingga Kita Pak Gubernur Untuk Mengambil Garis Yaitu Jateng Di rumah Sajat Semata-mata Bagaimana Untuk memutus Kerumunan Aktivitas Masyarakat Ini agar Selama Dua hari ini Kerumunan Bisa dipatasi Sehingga Teman-teman Di provinsi Memang terus terang Ini disebar Untuk melakukan Pemantauan Pemantauan Siang hari Kebetulan hujan Tapi kebetulan Saya tertarik Dengan Anjun kan Yaitu Live streaming Pelawian petang Ini sekaligus Kita mensupport Bahwa Ini Yang Dikadang-kadang Beberapa hari Ini Rapat Dengan pusat Nampaknya Ide dari Pak Ganjar Pranowo Yang berupa Pembentukan Satgas Jogotongo Ini mempunyai Wow efek Yang luar biasa Kenapa Tumpuan Dari harapan Pak Pemerintah Untuk membentuk Dalam hati Pemerintah Pak Ganjar Pranowo Pemerintah Pak Ganjar Pranowo Pemerintahkan Untuk membentuk Satgas Jogotongo Di setiap RW Ini Sungguh Dampaknya Luar biasa Total Jawa Tengah Ada 7809 Desa Dan Kelurahnya 753 Ada 8562 Yang ini Masing-masing Desa dan Kelurahan Ini sudah Membentuk Satgas Jogotongo 50907 Jadi kurang lebih Sudah 87,7% Angka yang sangat bagus Dan saya Memberikan apresiasi Untuk Desa Pelawian Pada tahun 2020 Pada saat dilakukan Evaluasi Terhadap pelaksanaan Satgas Jogotongo Saya terima kasih sekali Ternyata Mengedukasi masyarakat Melalui 4 bidang Bidang ekonomi Bidang kesehatan Bidang hiburan Dan bidang keamanan Semuanya jalan Atas Dedikasi Dari Bu Kepala Desa Sehingga disini Mampu Menjadi Empat besar Di Jawa Tengah Artinya Juara ini bukan apa-apa Tapi setidak Memberikan contoh Dan guidance Serta pengantar Bagi Setiap Desa Dan kurang Untuk Perintah Pak Gubernur Yuk Kita ajak Partisipasi masyarakat Melalui Pembentukan Satgas Jogotongo Sebagai benteng Sehingga kita berharap Apa yang diinisiasi Oleh Bu Kepala Desa ini Setidaknya Melalui Jateng Di rumah saja Dua hari Ini para Kepala Keluarga Menjadi Satgas Sebagai keluarganya Masing-masing Ini sesuatu yang sangat hebat Yang ini kita berharap Atas ektikat ini Semoga nanti Betul-betul bisa Memutus Penyebaran Covid-19 Yang hingga saat ini Hampir satu tahun Mas Belum mampu Dan nampaknya Data Seperti yang saya sampaikan Tadi Sebuah luar biasa Dan ini peran serta Untuk Kepala Desa Lurah Dan juga Terlebih lagi Satgas Jogotongo Di dekat RW Mampu Memposisikan Para Kepala Keluarga Itu menjadi Benteng terakhir Satgas Keluarga Masing-masing Yaitu Perintahnya Pak Gubernur Untuk dua hari ini Untuk tidak berkurumun Yaitu Selalu melaksanakan 3M Memakai masker Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Itu menjadi Habit Atau kebiasaan Baru Untuk itulah Kita berharap Dalam pemantauan ini Bagaimana Kiprah Dari para Kepala Desa Dalam menenangkan Warganya Pro kontra Jelas ada Tapi setidaknya Dengan persan setah Dari Kepala Desa Ketokohan Dari Satgas Jogotongo Ini Mampu Meredam Gejolek Dari masyarakat Yang semuanya Bermuara Untuk Covid-19 Ini Bisa Segera Selesai Artinya Berikhtiar Bagaimana Semuanya Bergerak Mulai Dari tingkat Sampai tingkat Keluarga Menjadi Satgas Untuk memutus Mata rantai Penyebaran Covid-19 Buka Des Kita sudah Tahu sendiri Bagaimana Tadi penilaian Pak Kadis Tentang Kesunyian Artinya Dari kesunyian Aktivitas Masyarakat Tadi Tidak banyak Ditemukan Selama Kebetulan Saya datang Di Pelawaian Ini Kok banyak Yang Menutup diri Dan tidak ada Kerumunan Artinya Berarti Perintah Pak Gunung Sudahlah Dua hari Di rumah Sajen Namanya Betul Di APK Dan ini Moga-moga Bisa Memerat Kakerapan Dari keluarga Untuk Tidak Kongko Di luar Bagus Baik Selaku Pemangku Desa Di sini Bersama Dengan Ada dari Bapin Sa Bapin Kampit Mas Ketua Satgas Jokotonggo Ada dari BPD Dengan Kegiatan Ini Atau Acara Ini Apa Yang Mungkin Ingin Bisa Disampaikan Ke Masyarakat Terkait Edukasi Ini Satu Pandemi Ini Tidak Bisa Kita Selesaikan Sendirian Dari Pusat Provinsi Kabupaten Dan Desa Maka Kita Menindaklanjuti Anjuran Bukati Anjuran Gubernur Tentang Satgas Jokotonggo Di Tingkat RW Dari Situ Marilah Kita Jaga Dari Keluarga Seperti Yang Bapak Disampaikan Bahwa Apa Pandemi Ini Kita Bisa Selesaikan Bersama Sama Dimulai Dari Keluarga Protokol Kesehatan Diterapkan Ya Baik Tapi Kita Juga Perlu Mengapresiasi Semangat Dari Komponen Disini Ya Luar biasa Pak Sugeng Mungkin Terakhir Bisa Disampaikan Dari Lokasi Sidak Di Kelaten Ini Apa Yang Bisa Disampaikan Ke Masyarakat Sebagai Closing Kita Untuk Ketemu Di live Streaming Silahkan Masyarakat Terkait Pencegahan COVID-19 Terima Khususnya Untuk Kabupaten Keladen Saya Catat Itu Ada 401 Desa Dan Kelurahan Dimana Jumlah RW Nya 3699 Yang Sudah Untuk Satgas Jogotonggo 85% Saya Berharap Dari 85% Yang Sudah Di Tingkat RW Sudah Untuk Satgas Jogotonggo Seperti Yang Sampaikan Oleh Bu Kades Kelakuan Tadi Semoga Ini Jadi Potret Untuk Desa Desa Lain Bahwa Satgas Jogotonggo Di Masing-masing RW Memang Benar Jalan Adanya Kenapa Dari Satgas Jogotonggo Tadi Kita Berharap Bahwa Inilah Yang Dikasihkan Untuk Membantu Penanggulan Covid Untuk Satgas Jogotonggo Bagaimana Bisa Membantu Bidang Desa Dan Puskesmas Ada Total 876 Di Jawa Tengah Ini Puskesmas Dan Rumah Sakitnya Hampir 70% Kebak Untuk Itulah Melalui Satgas Jogotonggo Ini Kita Harap Mampu Untuk Membantu Bidang Desa Dan Puskesmas Dalam Rangka Membantu Tracing Bagaimana Membantu Isolasi Mandiri Bagaimana Membantu Vaksinasi Dan Sudah Berantut Yang Terakhir Sosialisasi Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Yang Terus Menerus Dilakukan Ini Kita Berharap Untuk Potret Dari Kelaten Tadi Kita Berharap Adil Yang Sudah Membentuk 85% Berdasar Pantuan Catatan Kami Di Provinsi Ini Sekaligus Sebagai Wahana Untuk Yuk Kita Bergerak Bersama Untuk Menangani Covid Melalui Satgas Yang Sampaikan Lebih Bukadis Tadi Yaitu Di Setiap Keluarga Ini Bisa Menjadi Satgas Untuk Keluarganya Masing-masing Bagus Ini Closing Statement Dari Kami Mereka Dengan Ini Kita Semuanya Berharap Kita Semuanya Bahwa Covid Segera Selesai Kami Kami Pertama Kita Reality Show Kita Mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 Kebetulan Dua Hari Ini Ada Jawa Tengah Di Rumah Saja Dan Kami Berterima Kasih Bukadis Seluruh Perangkatnya Komponen Di Sini Empat Pilar Satgas Jokotonggo Babin Kampit Babin Bisa BPD Terima Kasih Semuanya Bersinergi Pokoknya Ibarat Kita Berjamaah Melawan Covid Pasti Bisa Bisa Demikian Pemerintah Reality Soul Pelawian Peteng Dari Silat Motivi Di Desa Pelawian Kecamatan Jogonalan Saya Nur Mohamad Berterima Kasih Atas Keurusahaan Anda Mari Terus Kita Lawan Covid Dengan 5M Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh